Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, dan merasa dirinya kuat. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya, dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud, oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya, dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya, serta seluruh keretanya. Pada waktu malam, bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda, dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Lipna pun memberontak terhadap kekuasaannya, pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, ala nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia mempujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, Beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapak leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut pelakuan Raja-Raja Israel, dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana Raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselam, kira-kira sesudah lewat dua tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur tiga puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja, dan delapan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Ia dikuburkan di kota Daud. Terima kasih.